Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat, Peternak Primitif kembali lagi Untuk mendukung channel ini, jangan lupa di subscribe, like dan komen 3 manfaat penggunaan kandang ayam umbaran untuk peternakan Kandang ayam umbaran menjadi salah satu solusi bagi peternak ayam yang ingin memelihara ayam dengan model umbaran Bagi peternak sapi atau domba, membiarkan hewan ternak berkeliaran di luar kandang adalah hal yang biasa Untuk peternak ayam pun dapat melakukan hal yang sama walaupun ada beberapa resiko bila ayam-ayam tersebut berkeliaran Saat kita memberi makan ayam, kita bisa melihat adanya interaksi di antara mereka Mereka tampak fokus memakan makanan yang ada di hadapan mereka, sesekali nampak ayam jago mematuk ayam yang ada di sebelahnya Para ayam betina yang mempunyai anak yang masih kecil berusaha keras melindungi anaknya Terkadang bulu mereka mekar sekedar memperlihatkan perlawanan mereka terhadap kawanan yang mengganggu anaknya Memang butuh pelatihan agar ayam anda terbiasa berkeliaran namun tentunya tetap aman dari predator penganggu maupun pencuri yang siap membawa lari ayam anda Jika anda bukan peternak besar yang mempunyai ribuan ekor ayam, anda dapat mencoba ayam anda untuk diumbar di luar kandang Apa saja manfaat penggunaan kandang ayam umbaran? Untuk langkah pertama dalam membuat kandang ayam umbaran yakni dengan menentukan luas kandang Dengan menentukan luas lahan yang akan digunakan kandang ayam umbaran ini diharapkan dapat sesuai dengan kapasita ayam yang akan diternakkan Area yang dijadikan tempat kandang ayam umbaran berkeliaran sebaiknya cukup luas Serta berpagar tinggi agar ayam tidak mudah terbang keluar kandang namun pastikan pagar tidak terbuat dari kawat berduri Kawat memang bisa meminimalisir pencuri yang akan masuk, namun bisa membuat ayam anda terluka Untuk ayam yang masih kecil-kecil sebaiknya jangan dicampur dengan ayam jago Dihawatirkan bisa dijadikan sasaran keganasan ayam jago Ada beberapa hal yang patut anda perhatikan ketika ayam itu diumbar, diantaranya adalah 1. Biaya pakan ayam berkurang Ketika ayam berkeliaran, mereka akan makan sesuatu yang dijumpai di luar kandang Seperti biji-bijian, buah-buahan, cacing, semut, laron, bekicot dan berbagai hewan lainnya Itu artinya anda bisa lebih menghemat pengeluaran untuk pakan mereka Selain itu, kandungan daging dan telur lebih sehat dibandingkan ayam yang dikurung di dalam kandang dengan luas terbatas Ayam yang diumbar makannya lebih alami terbebas dari pakan ayam yang mengandung pengawet Bebas bergerak yang menyebabkan daging mereka lebih padat Selanjutnya dapat menjadi pengendali serangga yang baik Ayam suka makan berbagai macam serangga Ketika mereka bebas berkeliaran, mereka dapat menangkap lebih banyak serangga 2. Pemupukan dan mengaerasi tanah Ayam suka melakukan rutinitas menggaruk, mematuk dan membuang kotoran di tanah Hal tersebut secara tidak langsung ikut berperan dalam menyuburkan tanah 3. Ayam bertumbuh kembang dengan lebih alami Dengan diumbar ayam bisa beraktifitas yang memang naluri dia sebagai ayam Misalnya menggaruk dan menggali tanah, menceker-ceker tanah untuk mencari makanan, dan sesekali terbang rendah Selain itu ayam akan mengkibas, kibaskan sayapnya, berjemur di bawah sinar matahari, berteduh di bawah pohon bahkan mandi debu di kubangan tanah Semua itu tidak bisa dilakukan jika ayam dikurung di dalam kandang Kelemahan mengumbar ayam 1. Rawan serangan hewan buas, ayam mempunyai musuh yang kapan saja bisa menyantapnya hidup-hidup Beberapa contohnya adalah tikus, ular, burung elang, burung hantu, dan anjing Binatang itu akan senang sekali bila ayam berada di luar area kandang karena mereka tidak mempunyai kesulitan Ketika akan menerkam mereka dan mereka bisa lebih cepat untuk melarikan diri ketika peternak datang Untuk mengantisipasi, peternak dapat melakukan beberapa hal Menyadari ancaman itu, ayam biasanya akan berkotek-kotek ketika ada bahaya datang Nah, Anda sebagai peternak harus peka dengan suara kebisingan ayam yang terdengar tidak seperti biasanya Memberi komposisi ayam jantan yang cukup, kebanyakan ayam jantan secara naluriah akan melihat keluar jika melihat predator datang Dia selalu mengawasi setiap adanya ancaman yang mengganggu Memiliki kandang portable yang bisa berjalan Dengan memiliki kandang portable Anda dapat bergerak di sekitar areal umbaran dan dapat menjaga ayam sepenuhnya di area yang terdekat dengan Anda 2. Cuaca Salah satu bahaya dari ayam yang diumbarkan adalah cuaca yang sering berubah Sebaiknya Anda membuat kandang yang mempunyai naungan, jadi pada saat hujan turun, ayam-ayam Anda dapat berteduh dengan tenang di dalam kandang Jika ayam diumbar resiko lain adalah telur yang tidak menetap di sarang telur Ada kalanya ayam meletakkan telur di bawah pohon yang tertutup di daunan, di bawah tumpukan kayu, atau di lubang dalam tanah Jika Anda menyimpan telur di kotak sarang dalam minggu pertama atau kedua, kemungkinan saat mereka berada di luar kandang, mereka telah terbiasa meletakkan telur di kotak sarang Anda dapat meletakkan kotak sarang di luar kandang walaupun pada tahap awal ada penurunan jumlah telur yang dihasilkan perharinya 3. Kerusakan tatanan taman Jika Anda memiliki taman yang banyak terdapat bunga, Anda perlu menjaganya agar tidak menjadi sasaran tempat menggaruk, mematuk, dan tempat bermain debu bagi ayam Anda Usahakan kandang ayam atau tempat ayam mengumbar lokasinya tidak bersebelahan atau berdekatan dengan taman Dihawatirkan ayam dapat terbang hingga menyeberang ke taman Anda yang asri Ayam yang terlalu sering diumbar cenderung sulit untuk diajak masuk ke dalam kandang Perlu dilakukan pelatihan agar ayam terbiasa masuk kembali ke kandang Untuk beberapa minggu pertama sebaiknya Anda mengurung ayam dalam kandang Dia juga diajarkan meletakkan telur di dalam kotak sarang Dengan begitu ayam akan tahu bahwa kandang merupakan rumahnya tempat dia kembali setelah seharian diumbar di luar kandang Setelah seminggu berada di kandang, saat sore hari menjelang senja, coba perkenalkan mereka sejenak dengan lingkungan di luar kandang Bukalah pintu kandang maka mereka akan keluar dengan sendirinya Saat mereka keluar, pintu biarkan dalam keadaan terbuka sehingga ayam dapat bebas keluar masuk kandang Dalam beberapa minggu, awasi mereka supaya jangan terlalu jauh berjalan keluar kandang Setelah terbiasa, mereka akan hafal sehingga jika saat senja tiba, mereka akan bersama-sama masuk kembali ke dalam kandang Jika Anda ingin mereka pulang ke kandang pada siang hari, Anda dapat memanggil mereka dengan panggilan khas ayam yakni kur-kur-kur Bawalah beberapa makanan ayam seperti beras, fur atau ber, jagung giling yang bisa mengundang mereka untuk segera kembali pulang ke kandang Taburkan beberapa makanan di sepanjang jalan agar mereka mengikuti kita Saat itu biarkan pintu kandang dalam keadaan terbuka Setelah mereka masuk ke dalam kandang, segera tutup pintu kandang Perlu beberapa minggu agar mereka terbiasa Setelah terbiasa, hal itu akan menjadi mudah bagi Anda untuk memanggil mereka kembali ke kandang